Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi di channel Andrivan Vlog ya Malam hari ini kita sudah berada di Perwakilan ALS Palembang Ini ada S270 Pak John ya Dan teman-teman Ya pak, Alhamdulillah Rupanya Pak Romo Dan Papa Bagas ya Udah mututin dari belakang Halo Bang Nah ini Pak Mamat Salamat Rupanya Bagas sudah naik S270 Aduh Terpantau sewanya Lumayan rame ya Jadi S270 Dari Lubu Linggau Lewat sekayu Jam 12 tadi Di Lubu Linggau ya Ini pertama kali Saya Ketemu 270 Ribbon ya Secara langsung Sudah sekian lama nih Baru ini ketemu lagi Teman-teman Sekarang ada Skatnya ya Antara Sofir dan Ruang Numpang Jadi kalau Pak John sama Pak Omad Kalau nge-block Agak susah ya Jadi Harus di depan Gak bisa di belakang Cakep ya Busnya Ini Kalau di tangan Pak John Walaupun Busnya Jalan jauh ya Ini Busnya Terawat Lagi cek ban Aman bang Aman Terlintas Sumatra Ini Cooler Rasa elektrik ya Teman-teman Bodinya tinggi Sekarang udah jam Setengah Sebelas ya Teman-teman Suasana di Loket sendiri Masih rame ya Ada Keluarga yang lagi Main cup Ya Kalau di jalannya sendiri Sepi ya Teman-teman ya Loket-loket Sudah pada sepi ya Cik Bal masih tidur Cik Bal masih tidur Berusahaan Kita ya Sama Kru-kru Terima kasih Terima kasih ada penampakan? oh iya apa nih? wajar lah semuanya dia Pak Ruh Pak Ruh Pak Ruh Pak Ruh sebenarnya sebenarnya dia pemerintah aktivitas saya diperlukan dulu perlu diperlukan dulu kita coba masuk kita coba duduk aja di bagian depan nah ini tampilan depan ha? tidur cekwan pengguna titip ya Sambil nunggu Pak Mamat dan teman-teman yang lain ya lagi serahat kita pantau dulu ya situasi di Jalan Soekarnata nih kalau tadi kita lihat ada beberapa bus yang lewat ya bus yang dari arah Jambi ya jadi bus-bus yang dari area Jambi kebanyakan masuknya jam sekitar jam sekarang ya jam 10 jam 11 atau jam 9 karena biasanya dari Jambinya itu berangkatnya sore atau siang teman-teman di Rosalia sudah sampai semua ya teman-teman 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 dari Pekanbaru dari Medan oh dari Medan tujuan kemana bang itu Jakarta Jakarta nih kerja atau gimana nih cari kerja sebelumnya sebelumnya udah pernah naik baru ini ya udah tau belum nih bisnya ini lagi viral nih belum ya ini busnya udah lama bang terkenalnya udah hampir berapa ya 2 tahun kalau nggak salah itu drivernya Pak John sama Pak Mamat channel Youtubenya ada jadi bisnya ini bukan ini bis yang lama itu udah diganti dengan ini bis yang kedua jadi terkenalnya dulu apa namanya bis yang sebelum bis ini tuh ini udah ganti udah baru sekarang terkenalnya dulu bis yang lama itu jadi ini mau kerja kesana bang ya ya oke oke udah udah maksudnya udah dapet disana tinggal oh cari dulu ya ya ini satunya dengan bapak siapa Pak Pak Nasetion Pak Nasetion dari Medan Pak ya dari Medan tapi asli Jakarta oh asli Jakarta jadi baru pulang kampung jadi sendiri ya Pak oke pulang kampung jadi pulang kampung ada acara atau gimana nih yang salah namanya acara yang punya pikiran kebetulan yang terkeluar oh keluarga di Jakarta Pak ya keluarga saya di Jakarta Jakarta semua oke jadi 40 tahun merantau Pak ya 40 tahun dari umur berapa 22 42 40 tahun kalau pulang mudik naik ALS kenapa pilihnya ALS Pak saya 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 jamin karena saya tahu bagaimana ALS tidak berjalan tidak berjalan tidak berjalan tapi saya yakin yakin ya yakin yakin selamat gitu yang lain takut saya punya pengalaman apa Pak waktu pertama kali merantau dari Medan naik ALS ya itu waktu itu yang saya bilang saya tidak punya WIF waktu itu waktu itu berapa ya kurang 100 ribu kurang 100 ribu terus saya minta kalau sejujurnya saya mau ke Jakarta tapi saya sekiru barang saya saya enak oh boleh katanya masih ingat gak dulu nomor lambung ya waduh itu moyang udah mau ini model paling lama itu lah oh yang gimana tuh bentuknya belum pakai AC ya belum pakai AC yang kepalanya buaya enggak bentuk itu lah saya lupa saya hahaha nama drivernya masih ingat gak gak usah ya ingat warganya juga siapa Nasution Nasution warganya saya Nasution juga oh sama jadi hahaha hahaha nanti nih sama Mas Joko dan Pak Chan Pak Chan habis ke drop baterinya hahaha dilanjut ke channelnya oh boleh 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 pak ini saya udah lama pak gak liput 270 pasti rame iya mudah-mudahan hahaha hahaha mas Joko punya channel gak ada apa channel jj82 official oh iya 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 nanti jj itu apa mas Joko Jogja oh Joko Jogja oh Joko Jogja iya akhiran oh masih muda dong mas iya masih muda dong hahaha 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 nanti kalau sampai di Jogja salam buat mas Ajis iya mas mas Andi yang diripan iya iya sama mas Agung iya mas Ajis kapan ke Palembang mau ikut mancing gak bilang hahaha kalau di Jogja ada lokasi mancing gak mas oh banyak misalkan banyak gak masih banyak di Jogja ada Jogja ada jogja ada mancing apa tuh mancing rawa atau mancing laut enggak mancing itu kolam kolam oh kolam kalau rawa-rawa misalkan di ada di apa ya jenis waduk lah oh waduk ya waduk ada sini dan sini kan banyak ya sini banyak iya makanya itu mas Ajis itu hobi mancing kayaknya mancing cewek mulu dia hahaha 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 oke bisnya sebentar lagi berangkat ya menumpangnya udah disuruh masuk lagi ke dalam bus Pak Jon sama Pak Jon sama Cak Iqbal ya masih tidur sebentar lagi usia berangkat terima kasih Bang Halim ya nanti sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa lepas tol lepas tol baru Pak Mamat ya temen-temen Alhamdulillah dari Balembang ya doa doanya kan biar Kalimbang yang bikin kontennya mungkin apa itu apa katanya tuh lupa ya tidak apa jadinya Pak morass 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 lejaki tengah malam lejaki tengah malam ya bang ya hehehe ini bisa jadi judul ini hahaha lejaki tengah malam hehehe senyum rejeki tengah malam ini ini simbahnya duduk di depan dapet salam tempel dari pak ini pacan semoga selamat sampai tujuan selamat menikmati